Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Akhir-akhir ini setiap gue bikin video, gue selalu tanya gimana kabar kalian semua guys Dan gue juga selalu bilang semoga kalian semua di luar sana baik-baik dan sehat selalu Karena memang sekarang situasinya lagi kurang bagus Jadi kalau misalkan gak terlalu penting, mendingan gak usah keluar rumah Stay safe ya guys Oke intronya gak usah lama-lama, langsung aja Hari ini gue bakal ajak kalian buat ngebahas tentang 3 rekaman video drone yang paling mengerikan Ada sebuah video yang di upload ke Youtube pada 6 Oktober 2016 Oleh channel Youtube bernama Golden Hour Dan video ini adalah video yang di upload pertama kali di channel itu Videonya cuma berdurasi 2 menit Dan video itu isinya cuma video drone yang nge-shot pemandangan seperti biasa Tapi di tengah video, ketika drone itu mulai masuk ke area ladang jagung Sang pilot melihat sesuatu berwarna orange yang sangat mencolok dibanding area di sekitarnya Dan ketika dia mencoba untuk melihat lebih dekat dengan dronenya Ini yang dia temukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Awalnya gue kira itu orang-orangan sawah yang biasanya dipasang buat nangkut-nakutin burung Tapi setelah beberapa detik sosok itu kalau kalian amatin kepalanya bergerak Seperti mengikuti pergerakan kamera drone ini Dan tiba-tiba saja tanpa sebab yang jelas Orang yang berpakaian seperti badut itu berlari dengan sangat kencang menuju ke arah hutan Yang ada di sekitar ladang jagung itu Video ini menurut gue cukup creepy dan sempat viral juga beberapa tahun yang lalu Dan sempat menjadi perdebatan di antara netizen Karena banyak di antara mereka yang gak percaya kalau video ini asli Termasuk juga gue Karena gue menemukan beberapa kejanggalan dari video ini Seperti jarak antara badut dengan si pilot ini gak terlalu jauh ya guys Mungkin aja itu temennya yang memang disuruh buat berdandan seperti itu Supaya videonya viral So gimana guys menurut kalian apakah video ini real? Atau semua itu cuma video hoax? Tulis pendapat kalian di komen di bawah Next Video yang kedua ini durasinya singkat banget Cuma 20 detik aja Dan jujur gak banyak informasi yang bisa gue dapetin tentang video ini Jadi ada sebuah drone yang sedang terbang di pinggiran danau yang sepi Dan dari rekaman video drone itu terlihat ada seorang pria yang sedang berdiri seorang diri di tepi danau Sama sekali gak terlihat ada orang lain atau kendaraan yang ada di sekitar pria itu Dan tanpa alasan yang jelas Tiba-tiba saja drone ini seperti bergerak mendekat ke arah pria itu Dan sepertinya pria itu terusik akan keberadaan drone ini Di video yang barusan kalian bisa lihat ketika drone itu mendekat ke arah pria itu Pria itu langsung menyiapkan senapannya dan mengarahkan ke arah drone ini Dan hanya dengan sekali tembak saja drone ini langsung jatuh ke tanah Jujur gue gak tau banyak tentang story dibalik video ini Apakah video ini asli atau video ini rekayasa Siapa bapak itu? Siapa pilot dari drone ini? Bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan sebagainya? Gue sama sekali gak tau tentang informasi itu So please kalau misalkan diantara kalian yang nonton video ini Tau tentang informasi tentang video ini Please kasih tau gue di komen di bawah Karena gue sempet baca beberapa berita Kalau misalkan di Amerika ada seseorang yang menembak drone Itu bisa didenda bahkan di penjara So please sekali lagi kasih tau gue di komen di bawah Kalau misalkan ada diantara kalian yang tau tentang kelanjutan kasus ini Next Crash Oke guys dari 2 video yang tadi Menurut gue video yang terakhir ini adalah video yang paling serem Karena video ini bisa aja menimpa kalian semua dimanapun kalian berada Buat kalian yang pernah nonton video gue di playlist Hore Disitu gue review banyak hotel Dan diantara video-video gue Gue pernah pake drone Yes gue memang punya drone Tapi jujur gue gak terlalu mahir buat pake drone Karena itu gue juga sempet mengalami beberapa eksiden dengan drone Bekas luka di tangan gue ini guys Ini kena baling-baling dari drone gue sendiri Kejadiannya seinget gue kalo gak salah itu akhir tahun 2016 Dan lukanya ini udah 3 tahun lebih Tapi sampe sekarang masih berbekas dan gak bisa ilang guys Karena dulu memang ini lukanya dalam banget Karena udah trauma jadi sekarang gue juga udah jarang banget main drone Jadi buat kalian yang belum punya drone Mungkin kalian gak tau Tapi baling-baling drone itu ketika menyala itu berputar dengan sangat cepat Dan itu sangat berbahaya teman-teman Jadi itu perputarannya bukan kayak kipas angin yang biasa dipake kalo pas kepanasan Bisa kalian berhentiin pake tangan gitu Karena baling-baling drone kalo pas berputar itu tajem banget So please kalo misalkan ada diantara kalian yang nonton video ini yang punya drone Hati-hati jangan sampe mencelakakan orang lain Dan juga jangan sampe terjadi seperti di video yang ketiga ini Ada sebuah video yang di upload oleh channel youtube David Perel David adalah seorang pembalap dan bukan pilot drone Bahkan dia sama sekali tidak memiliki drone Tapi pada 7 April 2016 di channel youtube nya Dia mengupload sebuah video yang pada saat itu langsung viral Video itu berasal dari sebuah drone yang tiba-tiba nyasar Dan masuk ke dalam jendela kantornya Tenang guys di video ini David sama sekali tidak terluka So please gue harap kalian buat fokus dan liat video yang berikut ini So please gue harap kalian Dari awal video keliatan kalo drone itu memang terbangnya gak stabil ya Gue gak tau apakah ini karena anginnya kenceng Signal GPSnya kurang bagus Atau karena tipe dronenya itu udah jadul Karena si David juga sempat memfoto drone itu Dan gue liat drone nya itu kayaknya sih tipe DJI Phantom 2 Yang rilis tahun 2013 Dan drone itu gak ada kameranya Jadi dimounting sama kamera GoPro Dan setau gue memang drone yang tipe-tipe lama itu Kayak flight nya itu kurang stabil gitu guys Gue gak tau juga kenapa Kalo misalkan diantara kalian ada yang bisa bantu gue buat jelasin Kenapa drone ini oleng Please kasih tau gue di komen di bawah Tapi yang pasti ketika drone itu nabrak Drone itu bisa sampe mecahin kaca jendela Jadi kebayangkan seberapa bahayanya drone itu kalo nabrak Sampai kaca jendela aja yang menurut gue lumayan tembel Itu bisa pecah guys Bahkan setelah memecahkan jendela kaca itu Drone ini juga sempat menabrak ke kepala David Tapi beruntungnya dia sama sekali gak terluka David juga sempat ngecek drone ini Dan ternyata baterai drone ini udah gak ada Mungkin sempat terlempar ketika crash dengan si kaca jendela tadi Dan ketika nabrak kepala David Baling-balingnya itu sudah berhenti berputar So mungkin aja itu yang menjadi penyebabnya Kenapa David gak terluka Kemudian si David memutuskan untuk mengupload footage yang ada di dalam kamera GoPro itu Ke akun Youtubenya Dan dalam 24 jam saja Video itu langsung viral Tapi setelah video itu viral David justru banyak sekali mendapat bulian dari netizen Karena banyak sekali netizen yang curiga Kalau video itu adalah video rekayasa Tapi jujur ya menurut gue pribadi Kayaknya sih ini bukan video rekayasa Si David juga sempat menulis di salah satu website Tentang kronologi secara lengkap dari drone ini So gimana menurut kalian? Real or fake? Oke guys itu tadi 3 rekaman video drone yang paling mengerikan Jangan lupa juga buat mampir dan subscribe Ke channel Youtube yang tadi aku mention Semua linknya ada di description box di bawah As always guys Kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru Dan follow juga Instagram aku di at Abnoma Travel untuk dapetin update-update surat lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax